Setelah memperkenalkan Matebook D16 dengan layar luas, tentu nggak mungkin dong Huawei ngeskip opsi 14 inch-nya yang lebih compact dan lebih terjangkau. Dibandel dengan bonus segamreng, apakah ini starter pack laptop mainstream ideal? Yap, ini udah kesekian kalinya kita nge-review sebuah Matebook D14 yang secara tampilan belum banyak berubah sejak generasi sebelumnya. Bagi yang belum familiar sama Matebook D14, laptop ini dimaksudkan sebagai produk kelas mainstream dari Huawei. Sama seperti Matebook D16, keseruan bodi kecuali bezel layar dalam terbuat dari metal in a dice, sesuatu yang langka untuk laptop di kelasnya yang biasa cuma dikasih punggung metal dan sisanya terbuat dari polimer slash plastik. Makanya dia kelihatan cukup premium di harga 9 hingga 10 jutaan, dijamin lebih strong dan tahan lama dibanding bodi polimer. Build quality bagus, slim ringan, enak sekaligus stylish di bawah ngopi, ngantor atau kuliah tiap hari. Di punggung masih terdapat tulisan Huawei yang sangat besar, mengingatkan semua orang bahwa Anda menggunakan sebuah laptop Huawei, in case ada yang lupa. Selanjutnya, di sini ada monitor Full HD Plus yang menguasai 90% screen to body ratio, rasio 16 banding 10. Well, layar IPS ini memang belum punya coverage sRGB sempurna, biasalah sebagai opsi bawah 11 juta. Namun, Golden Ration 16 banding 10 ini untuk banyak orang bisa lebih nyaman dan terasa sedikit lebih luas untuk kerja dan nampilin konten. Dengan USB-C Full Function, setidaknya kalau punya monitor bagus, ini tinggal colok satu kabel untuk output display sekalian charge. Di atasnya ada webcam 720p standar, sekedangkan buat login biometrik, sensor fingerprint yaitu tombol power di ujung kanan atas. Soal konektivitas, Matebook D14 tidak berbeda dari Matebook D16 yang lebih besar, yakni ada 1 USB 2.0 di kanan, lanjut 1 USB-C 3.2 Gen 1 Full Function sekalian untuk Display Port dan Charging PD, 1 USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, dan kombo audio jack. Lagi-lagi, untuk sebuah laptop tahun 2024, alangkah baiknya Anda dikasih at least 2 port USB-C Full Function. Oh, tapi bagusnya di sini sudah ada Huawei Metal Line Antena yang menjanjikan resepsi sinyal Wi-Fi lebih optimal dibanding antena Wi-Fi standar up to 270 meter di kondisi ideal yang sebelumnya sudah kita tes sebentar di review Matebook D16 Desember lalu. Ingat, satu lagi yang bikin Matebook D14 ini unik adalah sudah include charger USB-C 65W, di mana di luar sana masih banyak yang sebatas ngasih charger bulat jadul dalam box. Nah, tampaknya Huawei memutuskan bahwa sudah tidak zaman pakai CPU seri U atau seri P di Matebook D series. Jadi di Matebook D14 tahun ini hanya tersedia dalam konfigurasi Intel Core i5-13420H atau 12450H 8 Core, terdiri dari 4 P-Core dan 4 E-Core ditemani IGP-UHDX48U di kedua varian. Cukup unik karena di rentang harga Rp 8 hingga Rp 10 jutaan masih banyak yang pakai CPU seri U. Edisi Core i5-13420H yang kami pegang ini ditemani RAM LPDDR4 16GB onboard dan SSD NVMe Gen 4 512GB upgradable. Kalau dilihat tadi benchmark, kinerja i5 seri H disini bisa ngalahin processor Core i5 maupun Core i7 seri U pada umumnya, tapi dengan power limit yang di-set Huawei disini, perbedaan dengan Core i5 atau i7 seri P tidak seberapa signifikan. Untuk sebuah laptop tipis harga Rp 10 jutaan, namun ini tetap performa CPU yang solid, bisa diandalkan untuk workload-workload yang beban di CPU. Disini kami coba render Blender seperti biasa dan juga ekspor video 4K H265 10 menit di Premiere Pro. Playback-nya lumayan, yang penting bisa aja diandalkan buat ngedit video 4K. Sebab dari segi iGPU, performa UHD XEG 448EU disini biasa-biasa saja. Ingat, ini bukan Iris XE80EU yang biasa digunakan di i5 seri P. Still, sebuah upgrade mantep jika kalian mau upgrade dari laptop Intel generasi 10 ke bawah, untuk main semacam Genshin dan Dota 2, ini relatif lancar di setting low. Sepertinya Huawei merasa lebih penting punya performa CPU ngebut, ketimbang iGPU lebih mumpuni. Huawei telah meracik power settings prosesor seri H ini sedemikian rupa agar bisa jalan di laptop tipis single fan tanpa menjadi bising. Jadi tidak perlu terlalu khawatir soal panas. Sure, sama seperti semua Ultrabook di pasaran, dia bakal anget saat dipaksa kerja keras misalnya render, namun nggak sampai kelewat panas hingga nggak nyaman dipakai. Keyboard di sini, so far nyaman, key travel 1.5mm, which is di atas rata-rata Ultrabook langsing. Sayang sekali di harga segini belum dikasih keyboard backlit, namun at least ada lampu caps lock dan Fn lock, terus trackpad sedikit tambah luas. Berharap Huawei tahun ini at least bisa ngasih opsi backlit keyboard untuk D14 di Indonesia. Seperti biasa, aplikasi-aplikasi macam Huawei PC Manager, Huawei Control Panel, dan Huawei Share lengkap, semakin ideal jika kalian punya produk ekosistem Huawei yang lain. Oh iya, dengan WPS Office yang sudah terinstall, jujur gue terkejut dengan WPS AI. Bayangin, semacam chat GPT yang terintegrasi langsung dengan Word, di sini kita bisa nge-generate surat atau SI dengan instan, bahkan merangkum tulisan-tulisan panjang. Untuk mencoba fitur ini, WPS di Matebook D14 sudah dikasih free trial dengan 3.000 AI credits. Perlu diingat, WPS ini gratis semeridup, terus cross-compatible dengan file PDF, Word, Excel, dan PowerPoint. Di luar itu, daya tahan baterai untuk playback video YouTube ya standar, sekitar 7 jam. Terus toh chargernya, mau nggak mau, pasti kalian bawa kemana-mana juga sebagai charger USB-C untuk gadget-gadget lain. Oh, hampir lupa, kami mau recap juga soal Huawei Super Device. Misal, ini ada Huawei MatePad 11.5 Paper Mate Edition, yang bisa saling sinkron file dengan mudah via Super Device, sesimpel drag and drop. Selain bisa jadi monitor kedua untuk nambah nyaman multitasking, ya ini tablet yang solid dan unik buat nemenin Matebook Series. Layarnya nggak reflektif dan bertekstur layarnya kertas saat pakai stylus. Dipakai sendiri pun sebenarnya mantep, lengkap dengan keyboard, stylus, dan mouse Bluetooth. Well, kami seneng Matebook D14 selalu berusaha menamaikan pasar laptop di Indonesia. Untuk kami, selain dari segi iGPU, sekali lagi semoga Huawei bisa consider buat nambahin satu lagi port USB-C dan juga keyboard backlit untuk menyemurnakan Matebook D14. Tentu saja kurang fair kalau laptop ini dibandingin sama beberapa laptop-laptop merk lokal, di mana ketika dibandingin sama laptop-laptop merk global, kita dapat kok laptop yang cukup nampol plus aksesoris lengkap di harganya. Which is 10 jutaan untuk Core i5-13420H dengan RAM 16GB atau i5-12450H dengan RAM 8GB di 8 jutaan saja. Mengingat di luar charger USB-C dan garansi 2 tahun, kita dapat sepaket Huawei Bluetooth Mouse, Backpack Office 365, Huawei Free Buds SE2, dan Laptop Stand. Membuatnya bisa jadi pilihan buat siapapun yang butuh starter pack lengkap laptop stylish, siap pakai yang serba praktis dan solid. Terutama buat yang belum upgrade laptop kerja atau laptop kuliah selama 3 tahun belakangan. Perlu diingat ada Matebook D15 juga untuk yang butuh layar lebih luas atau Matebook D16 yang sekaligus punya performa lebih nampol. Tetapi kalau disuruh milih dan menang-mening, Mimin udah pasti sekalian ambil Matebook X Pro yang serba lengkap, mewah, dan ringan. Itu dulu intinya, langsung aja buat yang mau menang-mening, please komen di bawah. Gue Mike, as always, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.